Pedang pora dan karpet merah menyambut kedatangan Kapolda Gorontalo yang baru, Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi. Menurut pantauan Tribun Gorontalo, area pintu masuk hingga halaman depan Mapolda Gorontalo telah digelar karpet merah. Sebanyak 22 personel berbaris rapi memegang pedang pora di Mapolda Gorontalo pada minggu 3 Maret. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Herjianto Tagahu. Silakan rekan Herjianto. Baik, terima kasih, May. Terima kasih. Di Pembuatan 13.52 Indonesia Bagian Tengah, Terima kasih. Pada saat kemarin, tanggal 3 Maret 2024, digelar tradisi penyambutan pedang pora dan gelaran karpet merah untuk Kapolda Gorontalo yang baru. Di mana memang pergantian posisi pucuk pimpinan Polda Gorontalo itu berdasarkan mutasi dari surat telegram Kapolri pada tanggal 28 Februari 2024. Sehingga pada saat kemarin kemudian digelar adat semacam penyambutan di Mapolda Gorontalo. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa sebelum acara penyambutan itu dilakukan, Kapolda Gorontalo yang terpilih Brigjenpol Prasetyanto Hadi sempat disambut juga dengan adat Mopoti Lolo di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Di mana memang secara adat, khususnya di Provinsi Gorontalo, penyambutan adat Mopoti Lolo merupakan bagian dari adat rangkaian yang apabila kedatangan satu pejabat provinsi, satu pejabat tinggi negara yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Provinsi Gorontalo. Meskipun sebelumnya Prasetyanto Hadi sudah sempat atau sudah sejak 2020 menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, namun posisinya saat ini sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polda Gorontalo harus dilakukan juga adat Mopoti Lolo. Sementara sebelumnya Kapolda Gorontalo Irjenpol Angestar Manojol juga turut serta pada dua rangkaian kegiatan tersebut dan para kesempatan yang sama juga berdasarkan hasil wawancara kami baik dengan Kapolda yang lama maupun dengan Kapolda yang baru keduanya sepakat masih sama-sama saling berkontribusi khususnya untuk pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo dimana memang sejauh ini beberapa program strategis nasional yang pernah atau yang sempat dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti Bendungan Bulang Oulu itu masih sementer dalam proses perampungan sehingga untuk saat ini Kapolda Gorontalo terpilih menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan kemudian akan merampungkan atau merencanakan plan sama yang menjabat sebagai Kapolda Gorontalo mungkin demikian yang bisa kami informasikan kami kembalikan ke studio baik terima kasih Rekan Herjianto atas laporan Anda dan Tribunar Swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Gorontalo berikut tayangannya untuk Anda insya Allah saya akan melaksanakan perintah-perintah beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolisi ya saya disini emang sebab saya akan mendukung pembangunan daerah intinya disitu dulu saya ingin mendukung pembangunan pemerintahan daerah dan menjaga keamanan dan kesukurannya nanti untuk rincian yang lainnya insya Allah setelah beberapa satu-dua hari lagi insya Allah saya sampaikan kepada Rekan Herjantan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari kegiatan dari Bapak Presiden yang diaksanakan oleh Bapak Kapoli dan itu harus diaksanakan pada kegiatan-kegiatan misalnya seperti ini jadi berikan untuk seluruh untuk membuat waktu kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari apa yang menjadi kegiatan dari Bapak Kapoli Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia